Ke-96 desa yang menggelar pilkade serentak tersebar di 15 kecamatan dengan 216 TPS. Pemilihan kepala desa kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat masih di masa pandemi COVID-19. Dalam tahapan persiapan hingga saat pemutan wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Pelaksanaan pilkade serentak berada di dua wilayah hukum kepolisian yakni 11 kecamatan di wilayah hukum Poresbulamondo dan empat kecamatan masuk di wilayah hukum Pores Kota Mubagu. 216 TPS yang tersebar di 15 kecamatan semua melaksanakan proses pemungutan suara. Penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ketika kami melaksanakan pemilihan sangadi. Protokol kesehatan menjadi hal yang wajib bagi penyelenggara pemilihan sangadi maupun warga masyarakat dalam hal ini wajib pilih. Dari Pores Kota Mubagu menyiagakan kurang lebih 400 personil yang kita libatkan untuk pelaksanaan pengamanan pilsang serentak Kabupaten Gola Mungondo. Kemudian kita juga meminta backup perkuatan pengamanan dari personil Sat Brimob Pulau dan Sulawesi Utara. Ratusan personil polisi disiagakan untuk mengawal jalannya pilkade serentak. Warga juga diimbau segera kembali ke rumah masing-masing usai dari TPS.